Intro Mencegah penyebaran COVID-19 dalam kluster pabrik, Kombes Pol Aziz Adriansyah melalui Kapolsek Cimanggis AKP Agus Kairon membentuk tim Satgas Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 berbasis komunitas di wilayah hukum Posek Cimanggis. Ada sebanyak 12 Satgas dari 12 perusahaan yang dibentuk di wilayah Cimanggis dan Tapos. Penyembatan rompi Satgas COVID-19 berbasis komunitas ini dilakukan langsung oleh Kapolres Depok Kombes Pol Aziz Adriansyah. TNI Polri mengajak seluruh warga masyarakat Depok untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengajak karyawan pabrik untuk dapat serta membantu dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Berdasarkan hasil evaluasi pemantauan di lokasi kerja pabrik, sudah membaik dan dari pihak perusahaan telah memperlakukan pengetatan penerapan protokol COVID-19. Pembentukan petugas COVID-19 kluster ini sangat bagus karena teman-teman yang di perusahaan berarti mengawasi teman-teman atau masyarakat yang ada di perusahaan itu. Alhamdulillah hari ini ada sekitar perwakilan 12 perusahaan yang kami sangat berterima kasih kepada teman-teman yang ada di sakti memfasilitasi kami semua untuk melakukan pembentukan satgas kepatuhan pencegahan COVID-19. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, hindari kerumunan. Jadi itu tugas rekan-rekan semua yang ada di satgas itu mengingatkan rekan-rekannya yang ada di lingkungan kerjanya. Yang pertama terima kasih kepada jajaran kepolisian terutama wilayah Metro Depok dan khususnya Cimang Gistapos ini bahwa dibentuknya satgas COVID-19 ini menandakan keseriusan terhadap penanganan COVID-19 ini. Karena apa? Sekarang ini tambah terus, tambah naik. Maka dari itu dibutuhkan kepedulian terhadap yang pertama wilayah perusahaan dan umumnya masyarakat yang ada di wilayah Cimang Gistapos dan kita berusaha bagaimana wilayah seluruh Depok dan sekali lagi untuk bangsa dan negara ini. Dari Depok Jawa Barat, Uriyah dan Syifah, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!